Ibu mau bahagia dengan suami? Mau? Hilangkan sakwa sangka. Hilangkan sangka buruk. Telepon suami tidak dijawab pagi-pagi. Sangka baik. Oh, berarti suami saya lagi sholat duha. Satu jam kemudian ditelepon. Belum dijawab juga. Oh, berarti suamiku lagi meeting dengan gubernur. Telepon lagi siang-siang tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat berjamaah di masjid. Sore ditelepon tidak dijawab-jawab. Oh, berarti suamiku dia lupa handphonenya. Tiba-tiba sore masuk WhatsApp teman kita. Saya lihat suamimu boncin cewek. Cantik, betul. Oh, berarti suami saya lagi nge-grab. Tenang perasaan. Ibu-ibu, demi Allah. Tidak ada kebahagiaan orang yang selalu sangka buruk. Kalau perempuan dimarahi, emosi. Kalau emosi, jantungnya ini di bawah payudara. Jantungnya panas, payudaranya mendide. Air susu ini ibarat santan, blondo. Diminum bayi, beler. Makanya kalau teteknya enggak sehat, Bayinya beng, bengek. Maka ada istilah tetek beng, bengek. Loh ini pengek. Loh ini, ini harus benar-benar ditanam dulu. Karena kalau ini tidak selesai, maka urusan yang lain tidak selesai. Karena tanaman ini yang menentukan nasa depan bank, bangsa almar atau imadul bilat. Iza saluhat saluhal bilat. Iza fasadat fasadat. Perempuan ini tiang negara. Karena melahirkan anak. Anak itu adalah kelanjutan estafeta manusia memikul. Jangan menipu istri. Alasan rapat, rapat, rapat. Ternyata pigi merapat. Kalau istrinya minta uang, enggak ada. Benar, sumpah, enggak ada. Sekalinya teman SMA yang saya banyak. Tunggu yang saya transfer. Ini model-model itu kan tipu ini semuanya. Tenang, ibu. Saya bela aku malam ini. Tenang, tenang. Hei, Pak. Hei. Berapa istrinya Nabi? Sebelas. Sebelas. Dari sebelas istri Nabi, tidak ada satupun yang pernah mengatakan, saya menyesal menikah dengan kaum Muhammad. Sebelas, Pak. Bapak cuma satu istri menderita lahir batin. Dengar. Masih ingat waktu Bapak menikah? Apa yang Bapak ikralkan? Aku ini aku paling risih lah. Dia lo wenguyuh raci. Soalnya aku jauh kelingan, d druga kanjing Nabi. Seksi kubur, yang paling ngabur ini, aku siji mergokut utang rambayar. Lu wenguyuh raci. Lalu, setelah ini aku, yang bakal dituntut, tengah hati paling gede. Ini aku wengutang rambayar. Termasuk janji politik. Itu hati-hati. Aku ini aku langsung BS teh. Aku ini saat ini langsung BS teh. Es teh manis. Ini aku gulau ini. Ini escrita gue aduk. Soalnya apa? Biar manis di akhir Kenapa? Karena saya sudah enek dengan manis di awal Api banget ya Orang itu gak bisa rukun Itu menurut Ibnu Ata'illah asakan dari dalam kitab hikam Itu sebabnya karena dua Karena satu merasa diremehkan Yang kedua karena merasa diganggu Uang 100 ribu itu walaupun dihinjak-hinjak Kayak apapun itu tidak mengurangi nilainya Uang yang seribu rupiah Walaupun dinaikkan melalui layang-layang Tetap saja dia tidak bisa lebih dari 100 ribu Coba saya tanya, ibu-ibu pilih mana? Uang 100 ribu dikencingi kambing Atau uang seribu disiram minyak wangi Tetap milih 100 ribu Walaupun ada kencing kambingnya Satu sewe Artinya apa? Kalau memang dasarnya orang itu baik Mau dihinakan seperti apapun Tetap saja dia akan kelihatan baiknya Kalau orang itu jelek mau dinaikkan Seperti apapun tetap saja kelihatan Jeleknya Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Menisau belajar saking teladane tanah Ngalah sabar Menusau singgilem ngalah gilem sabar Bakale larang regane Apa mereka tidak terbuat dari tanah? Tetap orang yang seneng Marah tetap terbuat dari tanah Namun barangkali tanah sengketa Bagaimana istri yang sering minta duit Masya Allah Artinya dia normal Karena tugas suami mencari nafkah Tugas istri minta duit dari nafkahnya Dalilnya Quran surah keempat ayat 34 Paling kiri sebelah atas Ciri suami soleh adalah ciri suami yang mau berinfak kepada istrinya Hadisnya saya disampaikan Satu dinar yang diberikan kepada istri Lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dibandingkan anda berjuang Fisabilillah ke medan perang Rasanya tahun 2020 kemarin 4 bulan saja kita hidup Maret, Januari, Februari, Maret, Corona Iya kan? Selama Corona kita dipaksa pakai masker Saya senang pakai masker Tidak kelihatan sudungku yang pesek Kita dipaksa jangan jarak Padahal selama ini budaya kita saling berangkul Budaya kita ngobrol di warung kopi Dipaksa kita tidak boleh keluar rumah Kita minta supaya ada vaksin Ada lagi vaksin ribut lagi Oh ini palsu Ini bahaya Sudah tembak Bikin ngeri juga pak Tidak ada vaksin kita stres Ada vaksin stres lagi Mana ada? Ini anak muda Meh masalah pak Mau jadi tentara Padahal cuma bajunya yang tentara Perkuat akidah Jangan mudah goya Masa boleh berganti Iman jangan sampai mati Kulau sering matur Jadilah seperti ikan di laut Meskipun bertahun-tahun direndam air asin Tapi dia gak ikut-ikut asin Kenapa? Karena ikannya hidup Uang yang boleh iman Orif Ati Orif Meskipun dirayu dengan pengaruh-pengaruh Jahat dan maksiat Serta kemunkaran kayak apa Gak akan terpengaruh Masalah masih ada minuman keras yang cari ini paling spesial Gak Mati Hati ini mati Gampang kena pengaruh Anut gurubyuk modelnya Gak punya pendirian Apakah bersentuhan dengan suami batal setelah huduk? Mashab syafi'i batal Oh Suami istri kan mahram Mahramnya mahram karena nikah Bukan mahram karena syahwat Kenapa dengan ibu dengan adik gak batal? Kamu bersahwat dengan ibu kamu Saya gak bersahwat nengok istri saya Pak Ustad Nengok istri orang baru saya bersahwat Bedakan mahram karena musuharoh Karena nikah dengan mahram karena Karena nasab Dengan adik perempuan Dengan kakak perempuan Dengan ibu Dengan bibi Adik ibu Kakak ibu Itu mahramnya mahram mu'abad Sampai mati Dengan istri ini kan karena nikah Oleh sebab itu mashab syafi'i batal Kenapa kawan saya yang dari Muhammadiyah